Udah pada siap belum? Udah dong Yuk, let's go Halo Femkos, selamat datang kembali di IKK Podcast atau iPod Kali ini bareng gue Arsyil Nah, kita balik lagi di segmen atau sesi yang ditunggu-tunggu nih temen-temen Yaitu biru atau bincang seru Tentunya gue disini gak sendirian, tapi tunggu dulu deh Kali ini kayaknya ada yang beda gitu ya Kalau biasanya episode-episode iPod atau biru itu bisa didengerin di Spotify aja Tapi kali ini disini ada berbagai kamera Jadi episode kali ini selain bisa didenger di Spotify Bisa juga disaksiin di Youtubenya Himaiko Jadi gue mau sapa-sapa dulu nih temen-temen yang lagi di rumah atau yang lagi nonton Semoga lagi dalam keadaan yang sehat ya Amin Nah, jadi untuk temen-temen Femkos yang mungkin ngikutin Instagramnya Himaiko gitu ya Bahwa episode 35 iPod ini atau biru kali ini Akan ngedatengin tamu spesial nih Nah, waktu itu juga udah di spill gitu ya siapa tamu-tamunya Kalau bahasa anak gangnya ini abang-abangannya Himaiko nih periode 2021-2022 Udah tau kan siapa ya? Langsung aja deh kita sambut Ada ketua dan wakil ketua Himaiko periode 2021-2022 Ada Maitsa Rifda dan Yulin Daulan dari... Say hello dulu Say hello dulu Say hello temen-temen Gimana kabarnya nih Rifda dan Yulin? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Yulin Sehat ya? Sehat ya? Gimana kesibukannya selain mengurusi Himaiko yang sudah berada di penghujung? Say hello Apa nih kesibukannya boleh dari Rifda dulu mungkin? Oke, kalau kesibukannya yang jelas sekarang karena udah masuk ke tingkat akhir ya Jadi udah mulai nyusun-nyusun masalah khusus dan sebagainya Aduh, ini agak sensitif ya Sensitive ya Oke Terus masih ada komunitas lain juga Ya semoga bisa berjalan lancar semuanya Kalau Yulin gimana nih? Kalau saya sih karena selain di Himaiko saya cuma sebagai mahasiswa aktif saja ya Tidak seperti Rifda Cuman Yang ada komunitas lainnya Jadi kesibukan saya sejauh ini hanya di Himaiko meneruskan sebelum akhirnya Demis Dan tingkat akhir ya mas khusus Tingkat akhir ya Emang tuh makin tinggi semester tugas bukan makin santai tapi makin Wah, Masya Allah ya Ya harus sih Makin ada-ada aja gitu tugasnya teman-teman Aduh, nah Teman-teman Pemkos nih Buat kalian yang belum tahu sosok dari ketua dan wakil ketua Himaiko periode sekarang ini adalah Orang-orangnya dan mungkin yang di Spotify bisa denger nih suara-suara mereka gitu ya Nah teman-teman sebelum mereka berdua ini bisa sampai ya di titik sekarang ini yaitu jadi ketua dan wakil ketua Himaiko Mereka ini melalui berbagai pengalaman juga nih sebelumnya dalam berorganisasi begitu ya Kalau dari Rifda sendiri sebelum menjadi ketua Himaiko pada periode sekarang ini Dulu ketika SMA pernah ini ya Rif menjadi sekretaris umum OSIS ya di SMA Jakarta Islamic School Lalu juga sampai sekarang ya menjadi tim bimbingan konseling IPB dan menjadi bendahara umum komunitas sosial rumah visioner Dan pernah juga di kepanitiaannya juga nih ya teman-teman Pernah menjadi sekretaris divisi Lokseran atau bendahara bidang lapang MPKMB angkatan 57 Dan jangan lupa juga Rifda ini punya riwayat volunteer teman-teman Jadi gak cuma di organisasi atau kepanitian aja Di volunteer juga menjadi coach dan fasilitator life skill development Al-Wafi Islamic Boarding School Bener ya? Bener Wah keren banget nih ketua kita punya banyak berbagai pengalaman di bidang atau di organisasi di kepanitian dan juga volunteerisasi gitu ya Dan gak mau kalah nih wakilnya juga aduh gak main-main juga nih teman-teman Dan punya berbagai macam pengalaman juga di bidang organisasi dan kepanitiaan Jadi Yulinda Wulandari ini dulu pernah jadi wakil ketua OSIS ya di SMP dan SMA-nya gitu SMP Pandu bener ya? Betul Dan SMA 4 Bandung Lalu juga pernah jadi wakil ketua seksi bidang 10 OSIS SMA 4 Bandung Tahun lalu juga menjadi anggota divisi Asahi Maiko dan anggota divisi kerohanian Kemaki Pernah juga menjadi sekretaris divisi kerohanian Kemaki bener ya? Iya betul Itu baru organisasinya teman-teman ya? Belum kepanitiannya nih kita cek nih Banyak sih Banyak nih teman-teman ya? Nah untuk Yulinda Wulandari ini pernah menjadi wakil ketua pelaksana festival budaya 4-10 Itu semacam apa tuh Yulinda? Sebenernya itu bukan 4-10 ya Tapi festival budaya 4-4 tuh nama SMA dari AU 10 tuh rangkaian ke 10 Jadi udah tahun ke 10 festival budayanya Rangkaiannya kayak gimana Teman-teman mungkin bisa membayangkan genus yang ada di IPB ya Mungkin pernah lebih seperti itu Tapi festival budayanya lebih kepada Mungkin kalau misalnya di SMA-SMA itu bisa dilihat seperti pensi kayaknya ya Tapi dikemas dalam bentuk budaya Jadi kayak pensi tapi budaya gitu ya isinya Mantap Itu baru satu loh Masih ada lagi nih Sabar ya teman-teman ya Masih ada Yulinda Wulandari ini pernah menjadi anggota divisi acara Santa Claus Day Betul? Iya betul Lalu juga pernah menjadi anggota divisi sponsorship talentik IKK Anggota divisi humas pembinaan Agria Suara Angkatan 57 Agria Suara ini adalah paduan suaranya IPB betul ya? Iya betul Lalu juga ketua divisi konsumsi ziarah rohani Ketua pelaksana webinar peran perempuan di ranah publik Ketua divisi acara masa pengenalan himpunan IKK 57 Ketua divisi logistik ziarah rohani Itu dari kepanitiannya Yulinda Wulandari ini juga ada pengalaman master of ceremony-nya gitu Atau MC ya Jadi pernah menjadi MC di How to be a counselor Dan MC di studi banding Himayko X BEM PKK WNJ Kok bisa banyak gitu ya Yul? Suka ya kayak demen kayaknya ya berorganisasi dan berkepanitiaan Iya udah mendarah daging gitu ya Udah mendarah daging bener gitu Ketua saya juga sangat mendarah daging ya Aktifnya itu Aktif banget ya Aktif ya bun Nah Tapi dari situ ya temen-temen Gue juga jadi penasaran begitu Kenapa sih kalian ini berdua Mungkin bisa dari Rifda dulu itu Memilih untuk aktif dan berperan begitu ya di organisasi atau kepanitiaan Sederhananya mengapa memilih organisasi sih sebenarnya? Oke baik Jadi kalau banyak yang bilang Kalau kuliah tanpa organisasi itu kayak makan nasi gak pake lauk gitu Dan kalau menurut aku Kalau misalnya kita kuliah doang kan hambar ya Kayak kuliah pulang, kuliah pulang Temen-temennya yaudah Temen-temen IK ke-56 yang cuma 87 orang itu gitu Uplek-uplek kayak yaudah disitu aja gitu Ujit-ujit aja ya Bener banget Makanya kayak kita ikut organisasi ya mungkin buat untuk nambah temen baru Mungkin kenalan sama orang-orang baru Jadi yang ketemu tuh gak cuma ya Arsi lagi, Yulin lagi Arsi lagi, Yulin lagi gitu Cuma ya banyak yang dipelajari gitu Jadi pengen belajar lebih Apa ya lebih banyak lagi buat mengupgrade diri lagi Jadi ya itu sih mungkin awalnya milih organisasi Jadi untuk mengembangkan diri dan memperluas relasi juga ya Iya dan biar gak bosen kuliah juga kan Itu-itu lagi kuliah lagi, materi kuliah lagi Maskus lagi gitu ya Maskus lagi guys Oke kalau dari Yulin gimana ya Kenapa sih memilih organisasi gitu Kenapa aku pilih organisasi Mungkin kalau misalnya kita lihat dari jawaban yang template ya Jawaban mereka kan pasti karena Mau menambah relasi Atau misalnya kita menelatih soft skill kita Leadership dan lain-lain Sebetulnya itu memang didapatkan ya ketika kita berorganisasi Tapi kalau misalnya dilihat lagi ke belakang Tadi juga Arsil udah sedikit menyebutkan tentang Riwayat organisasi Mungkin organisasi adalah salah satu dari Separuh hidup saya gitu Saya banyak mendapatkan pelajaran dan berkembang Salah satunya itu adalah di organisasi Mungkin di akademik itu ya kita belajar tentang teori-teorinya Tapi secara tidak langsung kita Meimplementasikan dari apa yang kita dapatkan di akademiknya itu Ya di organisasi gitu Kita diajarkan bagaimana caranya untuk Menyelesaikan suatu masalah Dan ketika kita sudah belajar itu Nanti di kehidupan nyatanya nanti Kita juga bisa lebih terlatih ya berarti ya Karena sudah ya terbiasa menemukan-menemukan Hal-hal yang harus diselesaikan di organisasi Jadi mungkin kalau organisasi itu sebagai bentuk Implementasi tadi aplikasi dari mungkin teori-teori yang sudah didapatkan gitu ya Nah kalau di kuliah ini kan Tadi ya udah dibilangkan udah banyak tugas-tugas kita gitu Apalagi IKK ini banyak turun lapangnya begitu ya Dan untuk kalian kan mungkin sempat ke bagian waktu itu Sesi online-nya ya di kepengurusan kalian Dan itu juga tugasnya lagi banyak-banyaknya gitu Dari situ aja mungkin bisa Apa ya aku mau nanya Kenapa sih kalian akhirnya lebih memilih untuk aktif di kuliah ini Organisasi gitu ya Terlebih di IKK ini gitu Mungkin dari Rifda dulu gitu Oh kirain mau gantian Yulin dulu Rifda dulu deh Oke tadi pertanyaannya kenapa memilih aktif di kuliah gitu ya Aktif organisasi di kuliah gitu ya Terlebih di IKK ini gitu Kenapa memilih organisasi di IKK ya Mungkin lebih tepatnya kenapa memilih Himaiko kali ya Iya bisa Membuat konkursi pertanyaannya Soalnya ini agak rancu gitu pertanyaannya Tapi kan kalau aktif di organisasi IKK pasti Himaiko dong Karena Hima kesayangan IKK adalah Himaiko Iya Brandnya masuk banget ya Gak saran kan jadi kayu Oke kenapa Udah mau selesai kan? Udah satu tahun Iya Jadi kalau kenapa memilih Himaiko Itu awalnya tuh Proses pencarian dulu ya Yang namanya Maba Departemen gitu Mau aktif kemana ya Kan banyak tawaran-tawaran kayak Mungkin ke BEM-nya Fakultas Atau mungkin ke Hima gitu Atau mungkin Tertarik gak sih buat ke BEM-KM gitu Tapi ternyata Ya setelah mencari-mencari gitu Dan ternyata Banyak yang bilang Kalau misalnya masuk Hima itu Lebih fleksibel gitu Oke Jadi tujuan awal aku Dulu sempet loh Gak kepikiran kayak Ah mau jadi akademisi aja Tapi setelah dijalanin Satu tahun selama PPKU Jadi akademisi gitu Ih bosen banget ya Kayaknya gue kuliah pulang Kuliah pulang gitu Gitu-gitu aja ya Iya bener Terus udah gitu Akhirnya mulai mencoba Organisasi-organisasi Tapi itu di luar IKK kan Akhirnya Gak banyak temen-temen IKK-nya gitu Kok Jadinya gak banyak temen IKK ya gitu Terus akhirnya memilih Himaiko Ya mungkin awalnya lebih ke Ah mau lebih deket lah Sama temen-temen IKK Mau lebih deket sama Dosen-dosen IKK Mungkin lingkungan IKK gitu Jadi itu yang awalnya Bikin aku milih Oh yaudah Ayo masuk Himaiko gitu Jadi FYI itu Tadi di CV gak disebutin Kalau gue 2 tahun ya di Himaiko ya Iya 2 tahun Jadi pernah juga di mana Waktu itu di FEC Family Empowerment Club Ya jadi Ya itu yang awalnya Oh yaudah masuk Himaiko gitu Yang masih lingkungannya Temen-temen IKK Tapi Karena suka juga kan Pengabdian dan sebagainya Jadi kita milih klub gitu Gitu sih itu awalnya Nah kalau dari Yulin gimana nih Kenapa memilih Aktif Berorganisasi di kuliah Terlebih di Himaiko ini gitu Kalau aku Awalnya Tadi kan disebutin juga ya Kalau pernah Jadi kepanitiaan di Talentik Sebetulnya Itu jadi gerbang awal sih Tertarik untuk berorganisasi Di Himaiko Di IKK itu sendiri gitu ya Jadi Waktu di Talentik itu Kebetulan ada Kakak kelas aku Yang dulunya 1 SMA juga di Bandung Oke Itu Kayak bridging gitu Ayo dong masuk Di Himaiko gitu Tapi Kebetulan Kak Yilma Kalau misalnya Kak Yilma Kak Yilma bilang Aduh masuk Himaiko Masuk HRD gitu Karena Kak Yilma dulu Di divisi HRD kan Nah tapi kebetulan Di periode sebelumnya itu Berarti di periodenya Kata ya Di kabinet ASA Itu ada Divisi baru yaitu ASA Action Strategic Issues And Advocacy Nah Aku merasa Divisi ini Cukup sesuai dengan aku Dan memang yang dikaji adalah Bidang-bidang keilmuan Dari IKK itu sendiri gitu Jadi Karena aku melihat Wah ini menarik banget nih Jadi aku Ya mendaftarkan diri Di divisi ASA Dan pilihan keduanya Di divisi HRD Sebelumnya ditawarinnya Di HRD gitu Ya Secara tidak langsung Yang tadi Keuntungan-keuntungan Yang sudah disebutkan Oleh Rifdah Aku dapatkan juga gitu Kayak misalnya Menambah relasi Terutama dari teman-teman IKK Gak cuman sejurusan doang Tapi dari KKK tingkatnya juga gitu Jadi lebih kenal aja Sama dosen juga Gitu Jadi awalnya Diajak dulunya Abis itu mulai Merasa jatuh cinta Kepada IMAIKO Akhirnya mengabdi nih Menjadi ketua Dan wakil ketua Di IMAIKO Nah Tapi kan tadi yang aku bilang ya Maksudnya Di IKK ini Kuliahnya juga Gak Santai gitu ya Maksudnya Nah Itu gimana sih Cara kalian untuk membagi Waktu antara tugas ini Dengan Berorganisasi gitu ya Di IMAIKO ini gitu Agar tetap bisa berjalan Mungkin dari Yulin dulu Gantian ya Gantian ya Sekarang ya Kalau misalnya Dibilang manajemen waktu Ini pertanyaan yang berulang Mungkinnya setiap kita hidup Pasti selalu ditanyain sih Kalau ada manajemen waktu Kalau misalnya aku pribadi itu Orang yang cukup fleksibel Terkait dengan waktu gitu Ada orang yang Misalnya di hari minggu Dia udah bikin plan Untuk satu minggu ke depan Apa yang harus diselesaikan Terus Butuh Alokasi waktu Berapa lama gitu Nah kalau misalnya aku pribadi Itu hanya bertahan Di awal-awal Niat doang gitu ya Jadi gak bisa bertahan lama Bertahan di niat ya Iya jadi Kalau misalnya aku sendiri Sebetulnya cukup fleksibel Terkait dengan Bagaimana menyeimbangkan Organisasi dan juga kuliah Yang penting adalah Dilihat urgensinya Mana yang membutuhkan Alokasi waktu lebih banyak Dan mana yang membutuhkan Penyelesaian lebih cepat gitu Cepat dan juga tepat Kayak gitu Dan yang harus digarisbawahi Di sini adalah Yang aku lihat dari Sekitar gitu ya Setiap orang tuh punya Gaya manajemen waktu Itu yang berbeda-beda Kalau misalnya Teman-teman punya Punya manajemen waktunya Misalnya Aku lebih suka Hura-hura nih Misalnya dari siang Sampai sore gitu Ya teman-teman harus Ambil konsekuensi Teman-teman menyelesaikan Tugas teman-teman Dari sore Sampai malam gitu Sampai begadang Jadi teman-teman harus punya Konsekuensi sendiri Atas gaya yang teman-teman Terapkan gitu Baik di organisasi Maupun di kuliahnya Kayak gitu Mungkin Riveda punya Iya Kalau Riveda gimana Teratur kalau Riveda kayak Enggak sih Sebenarnya kalau dibilang fleksibel Aku juga cukup fleksibel ya Cuma aku selalu punya prinsip Kerjain dulu Yang melibatkan banyak orang gitu Kayak misalnya Ditabrakan dengan tugas individu Dan Himaiko gitu Bukannya mendahulukan organisasi Cuma kadang Karena Himaiko ini kan Melibatkan banyak pihak ya Mungkin kayak suatu saat Kayak ada masalah Di proker ini gitu Ya mau gak mau Selesain dulu Karena kalau misalnya Proker ini gak diselesain dulu Nanti aku nugas juga gak tenang gitu Jadi lebih melibatkan banyak orang dulu Nah terus Untuk jam Efektif aku buat nugas itu Malam Jadi Ya Ketika semuanya udah sepi gitu Jadi aku tuh milih Dan aku gak bisa bergadang ya Jadi biasanya Kalau udah selesai rapatan sebagainya Aku tidur dulu Terus nanti bangun Buat ngerjain tugas gitu Jadi Ya Manajemen waktu aku begitu gitu Tapi Pasti Tiap orang beda-beda ya Tiap orang pasti beda-beda Benar Dan itu lagi-lagi sih Menyelesaikan dengan Nyamannya diri kalian tuh Seperti apa gitu ya Mau nyelesain tugas dulu kah Atau Ah nanti-nanti dulu deh gitu ya Baru Refreshing dulu gitu Baru biar enak Ngerjain tugasnya gitu ya Nah Kembali ke Peran kalian nih Menjadi Ketua dan wakil ketua Di Himaiko gitu Mengapa sih kalian Akhirnya tuh Berani gitu ya Untuk ngambil peran Menjadi ketua dan wakil Karena kan sebelumnya Staff ya Kalau Rifda ini Di FEC Dan Yulin di ASA gitu Mengapa akhirnya Berani gitu ya Ngambil peran Oh gue jadi Ketua dan wakil deh Yuk bismillah Bareng-bareng gitu ya Mungkin dari Yulin dulu deh Gue penasaran nih Kenapa Berani gitu ya Ini kayaknya Peran gitu Tadi mungkin Rifda sebenernya tahun lalu Bukan staff sih Sek 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 Sekretaris Sekretaris dia Rala teman-teman Aku kenapa Memberanikan diri Sebetulnya Tidak bisa dipungkiri Awalnya tidak berani Awalnya tidak berani Cuman Ada satu titik Dimana Akhirnya itu mungkin Menjadi turning back Untuk Ini saatnya Kamu Akhirnya gue ngambil peran Untuk mengambil peran lebih Dan kebetulan Ngobrolnya sama Rifda Akhirnya Kita Kita Bareng-bareng gitu ya Akhirnya saling menguatkan Itu sempat ada Kayak bahasa Ayo maju yuk Bareng-bareng Kalau misalnya kamu mau Ayo aku juga mau Kita maju bareng-bareng Kalau kamu maju Aku maju Kalau kami mau maju Jadi ya Akhirnya aku juga merasa Ya Beberapa tahun sebelumnya Udah pernah berorganisasi Berperan Sebagai wakil Masa Ketika udah ditempa Di tahun-tahun sebelumnya Di tahun ini Kamu punya kesempatan Kamu gak ngambil gitu Jadi Lebih kepada mengambil kesempatan Dan merasa Ini saatnya kamu berperan Untuk departemen kamu sendiri Berperan lebih ya Kalau Rifda mungkin gimana? Ya kalau aku mungkin Ceritanya agak panjang ya Karena jadi awalnya itu Jadi ketua ini kan Artinya keluar dari zona nyaman ya Betul Kayak ngeliat record aku ke belakang Itu pasti Sekretaris bendahara Sekretaris bendahara gitu Terus ditambah lagi Ketua umum Kayak Wah Loncatnya lumayan itu Iya bener Kayak Kayak selama ini Gue kerja di belakang layar gitu Gak pernah muncul di publik Mungkin Ya berkaitan dengan administrasi Dan sebagainya gitu Dan Waktu itu tuh Bukan keputusan yang mudah ya Karena Tingkat tiga Yang artinya Satu kepengurusannya itu Tingkat tiga Sampai ke tingkat empat gitu Di awal-awal Yang Apa ya Tingkat empat tuh Yang artinya kita udah mulai masuk ke Halo Inilah Masa-masa terakhir gitu Itu dulu sempet galau banget Dan Tapi mungkin karena Sebelumnya udah sekretaris Kayaknya kalau maju Jadi sekretaris lagi Bisa Cuma Gitu kan Ada cuma gitu Dan waktu itu sempet Jadi penanggung jawab sementara Dari Himaiko tahun sebelumnya Jadi PJS ya temen-temen Iya Jadi PJS Dan Apa ya Ada suatu Kalau itu ya Beban moral Tapi gak jadi beban juga sih Kayak Ih Masa PJS gak maju sih Dan itu tuh sempet Aku pikirin Sebelum Ngambil berkas gitu Udah sempet ngobrol juga sama Temen-temen Himaiko sebelumnya Aku udah jadi PJS Kayaknya kalau gak maju Gimana ya Tapi Aku sekret gitu Itu sempet Itu dan banyak Target-target lain gitu Kayak pengen lomba Pengen ini Pengen fast rack Dan sebagainya gitu Iya kan Terus kayak waktu itu Sempet ngobrol sama Ketua sebelumnya Halo Kak Tayang Halo Kak Iya sama ketua sebelumnya Sama orang tua juga gitu Kalau misalnya ngambil ketua Gimana Dan Tapi aku pengen ini Pengen ini Pengen ini gitu Dan jawaban mereka adalah Kenapa gak ambil Dua-duanya gitu Oke Iya Jadi Kayak Mau PKM Mau ini Mau fast rack Dan Tapi Mau jadi ketua juga gitu Bisa kok Bisa gitu Terus akhirnya Yaudah Setelah dipikir-pikir Kayaknya banyak yang bisa aku dapetin Kalau aku jadi ketua gitu Dan akhirnya Yaudah mencoba memberanikan diri Ngobrol sama Yulin Nyari partner nih Kayak Yuk kita maju bareng-bareng Akhirnya kita yaudah Maju bareng-bareng Dan ya Alhamdulillah Harus dengan berbagai cara ya Dan bisa jalan semua sih Gitu Iya gitu teman Jadi sebenarnya Bisa aja gitu ya Semua itu dijalani Iya bener Jadi yang penting Ada ketekat dan kemauan Betul Dan udah bilang Udah ngobrol dari awal nih Sama Yulin kayak Yul tapi aku pengen Ini pengen ini pengen ini Gitu Kira-kira gimana gitu Dan ternyata Yulin juga Ayah gak apa-apa Kita bareng-bareng aja Kalau misalnya ini berkabar aja gitu Dan akhirnya Bisa jalan semua ya Waktunya fast rack dapet Iya Semua dapet ya Tuh teman-teman Buat yang gak tau ya Sebetulnya Teman-teman Yang paling berat itu adalah Langkah pertama Bener Bener banget Sebetulnya kita tinggal Mengikuti aja sih Dan yang betul tadi Kalau misalnya kita Mengambil peran itu Sebetulnya Ya ada keuntungan-keuntungan Yang secara Tidak kita sadari Yang memang Mengambil peran ini adalah Gerbang awal kita gitu Iya jadi Kalau dibilang Kayaknya kalau fokus tuh Harus satu-satu Gak juga sih Karena ternyata Pas awal-awal kepengurusan Yulin juga sempet ikut Beberapa lomba ya Jadi kayak Riftah doain aku Mau ikut lomba ini Kita kayak Oh ternyata bisa gitu Jadi buat teman-teman Jangan ragu Buat ngambil peran Di Himayko Yeay Ditunggu ya di Himayko Kemurusan saja Bisa banget Masuknya bisa Tapi itu ya Sebenarnya balik lagi Ke yang awal tadi ya Bahwa manajemen waktu itu Penting gitu Bagaimana membagi antara Apa yang mau dikerjakan dulu Dan itu menyesuaikan antara Kemampuan masing-masing gitu ya Iya jadi Tetap diurutin prioritasnya sih Cuma mungkin Ada satu dan lain hal Yang kadang kayak Oh kayaknya ini bisa Kita wakilkan Diwakilin sama Yulin Atau mungkin Yulin Minta tolong aku Buat ngehandle sana-sini gitu Jadi masih Bisa dikomunikasikan sih Yang penting komunikasi Komunikasi ya Itu juga penting ya teman-teman Nanti kalau Dimanapun itu Komunikasi penting Misalkan dalam organisasi ini juga Kalau misalkan ada yang Ngilang-ngilangan Itu yang kabar-kabaran Itu penting gitu Jangan sampai hilang sih Iya kalau bisa Nah Di kepurusan kalian ini kan Lumayan challenging ya Kalau aku bilang Karena ada challenge Shifting dari Kepengurusan online Ke offline tadi Nah itu Lumayan Apa ya Ya Challeng gitu buat kalian Nah Gimana sih maksudnya Kalian dalam mengatasi Permasalahan itu gitu Biar Semuanya Dari kepengurusan kalian ini Bisa berjalan dengan Ya baik gitu ya Kalau dari Riftnya gimana Oke Jadi emang Kita tuh Dua per tiga Kepengurusan kali ya Kita online gitu Yang luar biasa tantangannya gitu Cuma Begitu offline Ternyata tantangannya Lebih banyak lagi Ya betul Cuma gimana cara Menguatkan temen-temennya aja sih Karena kan Ya He Michael itu Bukan cuma aku dan Yulin gitu Masih banyak temen-temen lain yang Mau berkembang bersama Ya gimana caranya Biar tetap berjalan Ya dengan menguatkan mereka gitu Ya Yakinin kalau misalnya Ya mereka bisa Dan mereka gak sendiri gitu Ada kita Jadi kalau ada apa-apa ya Terus dibalik lagi Komunikasi gitu Komunikasi ya Kalau misalnya ada masalah Misalnya ada kendala Misalnya ada staffnya yang hilang Atau misalnya proknya bermasalah Itu dikomunikasiin Dan kita coba cari jalan keluarnya Bareng-bareng gitu sih Komunikasi dan Ya didiskusikan juga gitu ya Ya benar Untuk menurutkan jalan terbaik gitu Kalau dari Yulin gimana nih? Hidup Iya Sama ya Dua Iya Betul kan komunikasi Iya betul Tapi kalau misalnya kita Mengibaratkan konfliknya tuh Kayak benang kusut Kita harus cari dulu nih Ujungnya dimana Akar permasalahannya Betul Kita harus cari dulu Ujungnya dimana Baru kita bisa membentangkan lagi Benang itu Supaya gak kusut Kayak gitu kan Dan yang paling penting adalah Di Himayko ini Terutama di pengurusannya Kita tuh Ada beberapa kepala Dan masing-masing kepala tuh Pastinya punya solusi yang berbeda Dan solusi yang berbeda itu Pasti sangat berguna Dan pasti sangat dibutuhkan Untuk setiap hambatan Atau tantangan yang kita laksanakan Apalagi di peralihan Online dan offline ini Jadi Saran-saran dari banyak kepala ini Juga penting gitu ya Untuk Jalannya ke pengurusan kalian gitu ya Berarti Kalian juga dapat manfaat-manfaat Berupa problem solving gitu ya Selama Shifting ini gitu ya Bener-bener Sangat Sangat Jadi kita dituntut-tuntut Adaptif kali ya Kalau bahasa Kerennya gitu Kerennya adaptif Betul-betul Ya bener-bener Kayak kemarin mungkin salah satu broker Himaiko itu sempat Trouble ya Yang kemarin offline pertama kali Dan cukup besar Tapi Alhamdulillah teman-teman Penanggung jawabnya Juga sangat bertanggung jawab Dan akhirnya kita bisa tetap Ngejalanin Program kerja tersebut Dengan cukup baik Nah selain itu Kira-kira manfaat-manfaat Apalagi sih yang Kalian nih temukan Atau dapetin Di kepengurusan Atau Selama di Himaiko ini gitu ya Mungkin dari Yulin dulu deh Manfaat lainnya Menjalin relasi Kayak Jadi kayak Baik lagi gitu ya Baik lagi Terus ya kayak Loop ya jawabannya itu ya Manfaat yang didapatkan Relasi Udah pasti ya Tentu ya Gak cuman sama Teman Atau misalnya kakak tingkat Tapi sama dosen Juga secara tidak langsung Kita kan Diajarkan untuk Bagaimana caranya Berkomunikasi yang baik Dengan orang yang lebih Tua gitu Bagaimana caranya Kita berkomunikasi dengan dosen Menggunakan diksi yang tepat Kayak gitu Itu secara tidak langsung Dilatih juga di Himaiko Terus Yang paling penting Itu tadi yang udah Aku bilang Terkait dengan implementasi Dari teori-teori Karena di Himaiko itu kan Kita ada tiga klub Terutamanya ada Anak Keluarga Konsumen gitu Dan dari masing-masing klub itu Pastinya menerapkan Teori-teori yang udah didapatkan Dari perkuliahan gitu Apalagi kalau misalnya Waktu di CDC Atau Child Development Club itu Ada yang namanya Child Club Visit Child Club Visit itu Ngajar di rumah visioner Komunitasnya Rifdai tadi Itu ngajar kan Jadi Kita juga belajar Bagaimana caranya Apa yang sudah kita dapatkan Ilmu yang sudah kita dapatkan Itu Bisa kita bagikan juga gitu Ke orang-orang di sekitar kita Jadi Gak cuman Buat diri kita sendiri nih Bekalnya Tapi juga bisa kita bagikan gitu Karena kan Orang yang paling bermanfaat Adalah orang yang bisa bermanfaat Untuk orang lain katanya Kayak gitu Yulin 2022 Iya gitu Terus Apalagi ya Sebenarnya Gak tau ya Kalau misalnya Rifda atau Arshil gitu Kalau misalnya aku pribadi Misalnya di Himaiko Itu kan ada beberapa tugas-tugas gitu ya Karena di Himaiko nya ada tugas Itu juga ngaruh Jadi aku harus bisa menyelesaikan Tugas-tugas akademiknya Lebih cepat gitu tanpa nunda Karena kalau enggak Ya bakalan Ketinggalan juga Iya bakalan ketinggalan Jadi Ya itu menjadi Acuan tersendiri sih Buat menyelesaikan tugas-tugas akademik Mungkin Nanti ada jawaban lain Dari Rivedah manfaat Kalau manfaat lain yang jelas Kalau ini Yang didapetin Di organisasi ini Yang jelas bukan Akademik ya Maksudnya Akademik mungkin dapet Cuma lebih banyak di soft skill nya Gimana cara Public speaking Gimana cara menyelesaikan masalah Tadi yang disebut sama Yulin Gimana kita berinteraksi Sama orang gitu Kan dengan berorganisasi Mungkin Dalam kasus aku Aku jadi ketua himpunan ya Kita ketemu sama Ketua-ketua Ormawa yang lain Yang mungkin Kalau berkolaborasi itu Ya mau enggak mau Lewat ketuanya gitu Jadi ibaratnya kita Punya kesempatan Buat ketemu orang-orang keren Di lingkungan kampus Bahkan ada beberapa Kesempatan yang bikin kita Bisa ketemu sama Pak Rektor Sama Pak Warek gitu Kayak ya Itu suatu hal yang cukup disyukuri sih Terus ya Yang lainnya Ya mungkin lebih Berkembang kali ya Dengan jadi ketua kan artinya Ya organisasi ini mungkin Enggak berjalan Cuma karena aku Pasti ada orang-orang lain Cuma kan yang jadi Muka dari Maiko Itu mungkin Ya itu Rifdah Ketuanya gitu Dan akhirnya disitu Kayak kita belajar Untuk berkembang Gimana jadi pribadi yang Lebih baik Lebih membanggakan Gitu-gitu sih paling Iya jadi manfaatnya tuh Banyak ya Dan di dalam Ketika sudah masuk juga Itu terus akan berkembang Itu kemampuan-kemampuan kita Dan yang perlu diingat adalah Kita gak bakal ngerasain itu Di awal organisasi Gitu Ketika kita masuk Mungkin kita punya ekspektasi-ekspektasi Kayak Oh gue nanti bakal punya relasi Bakal berkembang soft skill Nah-nah-nah Tapi itu tuh gak bisa Dapetin kalau kita mikirin itu terus Dan pasti kerasanya di akhir gitu Kayak misalnya Tahun lalu nih Jadi sekretaris Mungkin awalnya masuk cuma buat Ya buat mengembangin diri Buat ini Buat itu Tapi ternyata Dapet pembelajaran Buat jadi Megang administrasi Terus kalau dengan Itu jadi tau juga Gimana sih Perbendaharaan Dan sebagainya gitu Dan itu tuh baru disadarin Ketika kepengurusannya selesai Kayak sekarang nih Udah di akhir Pasti kayak Mulai kayak Oh iya Gue belajar banyak ya ternyata Gitu-gitu Jadi Ya kalau misalnya Mertaku Jangan ragu sih Buat masuk ke organisasi Karena kalau dipikirin di awal Gak ngambil langkah pertama Tadi kata Yulin Itu gak bakal ketemu Dan akhirnya kita Nyesel sih Kalau gak diambil Betul-betul Dan Intinya pak Sebenernya Sederhananya Jangan kebanyakan mikir Gitu guys Ketika kalian ingin Pertimbangan boleh Iya Pertimbangan boleh gitu Ketika kalian emang Ingin serius gitu ya Untuk mengembangkan diri kalian Ambil aja dulu Gak usah ragu-ragu gitu Dan Tempat yang paling pas Yang paling pas emang Untuk temen-temen IKK ya Di Himaiko ya Ada lagi manfaat Satu Yang tadi belum Kesebutin Aku belajar Mengolah rasa Ketika berorganisasi Di Himaiko Karena yang tadi Udah dibilang Kalau misalnya Di Himaiko itu kan Ada banyak kepala Dan setiap kepala itu Pastinya akan menghasilkan Emosi yang berbeda-beda Jadi kita dilatih Untuk gimana ya Caranya saya mengolah Emosi saya Supaya Bukan emosi saya Yang banyak mengendalikan diri saya Tapi logika saya Ketika saya menemukan Suatu tantangan Atau hambatan gitu Itu paling penting banget Apalagi misalnya Kayak Aku sama Rifda gitu Pasti Meskipun emang Sebenarnya banyak samanya ya Selama menjalani Kepengurusan Tapi pasti ada bedanya Dan Ya itu tuh diajarkan Untuk bagaimana caranya Saya mengolah Rasa saya Supaya tidak mendominasi Kayak misalnya Ada suatu permasalahan Tapi malah jadi Marahnya yang lebih besar Daripada mikirnya Gitu Itu sih yang paling penting Salah satu manfaat Yang aku rasakan juga Ketika di Michael Betul Dan banyak yang dipelajarin juga Dari partner ya Kayak Mungkin aku tuh awalnya Milih Yulin Karena Yulin bisa ngelengkapi Di sisi-sisi yang lain gitu Sisi kamu yang masih kurang gitu ya Iya Ya jadi bener-bener kayak Ya saling Ambil hal yang baiknya gitu Dari satu sama lain gitu Gitu sih Iya berarti dan di Suatu organisasi Sebenarnya dimanapun juga Ada selalu tantangan Dan hambatan-hambatan Mungkin dalam Kalian Mungkin di Himaiko Sekarang ini gitu Nah lu Gimana sih mungkin ya Cara kalian Selain mengolah rasa tadi Mungkin ya Untuk Mempertahankan Atau menjaga Anggota-anggota ini Supaya Tetap solid Tetap kuat bersama gitu Komunikasi atau Diskusi macam apa sih Yang biasa kalian lakuin gitu ya Dengan anggota-anggota kalian gitu Mungkin dari Yulin dulu Mungkin Bisa di Agak berat ya pertanyaannya Iya agak berat Gimana Boleh di-share mungkin Nama teman-teman Gimana ya Cara mempertahankannya Oh Kalau mempertahankan Dari segi proker Kita ada yang namanya Rapat General Rapat General yang juga Di-eschein oleh Arshil Ini merupakan Salah satu program kerja Dari teman-teman internal Dimana di Rapat General ini Kita lebih kepada Berkabar dari setiap Divisi Biroklubnya Tentang progres program kerjanya Atau kabar dari setiap Anggotanya Terus juga Biasanya dari Teman-teman internal sendiri tuh Masih challenge Challenge-nya Kayak Apa ya Misalnya Makan apa hari ini Atau misalnya Pokoknya berbagai challenge Melibatkan setiap Anggota divisi Biroklubnya Masing-masing Dan secara tidak langsung Kalau menurut aku itu Menjadi Hal yang Membuat Setiap anggotanya tuh Merasa Apa ya Merasa memiliki Himaico itu sendiri gitu Karena Ya Ya pokoknya Merasa Kalau misalnya Himaico tuh Memeluk masing-masing Memeluk masing-masing Anggota Saling memiliki Kalau misalnya Gaya komunikasi Apa yang diterapkan Sebetulnya gak ada Gaya komunikasi khusus yang Kami pribadi diterapkan gitu Karena Ya Selagi itu Memang misalnya Tergantung dalam kondisi Ya misalnya Kayak harapan jentral Sebetulnya Kayak itu semi formal ya Jadi kalau misalnya Kita bisa berkomunikasi Dengan gaya yang tidak formal Ya kita Berkomunikasi dengan Gaya yang tidak formal Karena Kadang kalau misalnya Orang respon kita Yang berbicara terlalu formal Kan jadinya Kesannya kayak Kaku gitu ya Kayak Aduh aku kurang nyaman nih Disini terlalu formal Terlalu kaku Aku gak bisa bebas Berekspresi Nah itu yang paling pentingnya Kita Selalu berusaha Membuat teman-teman Yang bergabung Di kepengurusan Himaico ini Bebas berekspresi Dengan catatan Berekspresi yang bertanggung jawab Kayak gitu sih Ya mungkin Kalau misalnya Gaya komunikasi Itu yang jelas Harus terbuka ya Jadi kalau ada masalah Ya dikomunikasikan Jangan sampai Aduh masalah Gue ngilang deh Gak mau Jadi harus diselesaikan Bareng-bareng Dan Himaico ini kan Bukan cuma Soal mahasiswa ya Tapi juga tentang Mungkin dosen-dosennya Tentang Tendik dan sebagainya Jadi kalau misalnya Kita ada masalah Kita ya gak sendiri Kita coba komunikasiin Ke komisi kemahasiswaan Ke Burkisda gitu Dan Kita ada rapat Rutin ya Sama komisi kemahasiswaan Dan disitu Kita bertukar pikiran Ini kita mau bawa broker ini Bulan ini Dan kita mungkin ada kendala ini 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 Dan akhirnya Masalah yang tadinya Menjadi masalah gitu Itu coba kita cari Solusinya bareng-bareng Dan disitu gak cuma Dari kepala-kepala Anggota aja Mungkin Kalau misalnya Pikiran aku dan Yulin Kan udah kebaca ya Sama anak-anak Kalau paling nyarinya Kesini gitu Tapi kalau misalnya Kalau misi kemahasiswaan Ke dosen-dosen Pastinya ada Insight-insight baru Yang mungkin Gak kepikiran gitu Sama kita sebelumnya gitu Gitu sih Jadi ya Pola komunikasi Siapa yang diterapkan Terbuka Dan ya saling Menghargai kali ya Karena pendapat itu Ya gak ada yang salah gitu Cuma Yang mana yang terbaik Itulah yang dipilih gitu sih Dan tadi juga menarik Ada wadah Di mana Tempat untuk saling Apa ya Seru-seruan bareng gitu ya Gak cuma broker-proker aja Tadi rapat general itu Saling berkabar juga Saling bertemu gitu ya Oke menarik gitu Nah Selain itu mungkin Apa sih kira-kira dari kalian ini Pengalaman-pengalaman yang Menarik gitu ya Yang unik-unik Selama menjabat Sebagai ketua Dan wakil ketua Imaiko gitu Yang bisa kalian share nih Buat temen-temen Sekalian Mungkin dari Apa ya Pengalaman unik ya Yang menarik gitu juga Yang sangat menarik Itu yang jelas Ngambil langkah pertama sih Itu sangat memorable ya Karena sempat Maju-mundur Maju-mundur Sampai akhirnya Yuk ambil berkas Itu tuh suatu hal yang luar biasa sih Karena penuh pertimbangan Dan Bisa dimana cukup dramatis ya Betul Cukup Ada diskusi-diskusi Yang ngalot gitu ya Iya benar Benar Terus kalau yang menarik sih Dari program kerja Imaiko yang terakhir Dan pertama kalinya offline tahun ini ya Itu karena Euforianya tuh Kayak Wah akhirnya kita offline gitu Itu Dan segala dramanya Yang tadinya Harusnya Kita mungkin Sebagai ketua dan wakil Cuma memantau gitu Tapi Karena memang Proses adaptasi Dari Online ke offline gitu Akhirnya kita juga ikut turun tangan Dan Seru sih Kita bisa ikut ngerasain keseruan dari Kepanitian Talentik kemarin Mungkin temen-temen juga pasti ikut ya Gitu kan Seru ya Seru banget gak sih Dan Ya itu disitu Menurut aku seru banget Karena kita Ya bergarang sampai malam Buat ngedekor dan sebagainya Itu Seru sih Karena udah gak kita rasain Dua tahun kebelakang Karena pandemi gitu Jadi Bener-bener kayak Pertama kalinya Dan terakhir kalinya Mungkin ya Karena tingkat akhir kan Pasti udah gak organisasi lagi Gak bareng-bareng himaiku lagi Karena mungkin Ngejalanin suatu proker Online sama offline Itu feel-nya beda banget ya Beda banget dong Persiapan dan pelaksanaannya Iya bener Kalau misalnya Talentik offline Mungkin Eh online maaf Itu kayak ngeliat kotak-kotak doang Terus ngeliat Orang dramanya Cuma lewat video Kalau sekarang kan bisa ngeliat langsung Bisa ngeliat keriwahan Mengganti dekornya Dan Banyak deh pokoknya yang Apa ya Gak bisa didapetin Kalau online gitu Kurang rasanya Dan apa ya Rasa Kebersamaan antar IKK-nya Itu bener-bener Berasa gitu Kalau misalkan online kan Yang kameranya-kameranya mati Itu gak tau tuh Iya bener Nyaksiin atau enggak gitu kan Terus kalau bisa yel-yel Yel-yel gak bisa kesegira denger langsung doang Lewat chat doang gitu Kayak Yeay KK56 Yeay Gitu doang Ini kan kita bisa langsung denger KK56 Terus tapuk tangan 57, 58, 59 Itu sih yang Sangat memorable Untuk tahun ini Iya berarti Shifting tadi mungkin ya Dari online ke offline Nah kalau Dari Yulin apa nih Kira-kira Iya betul Langkah pertama itu Memorable Pasti Saya menghubungi Riffda Riff gimana Ambil gak nih Ambil gak nih Ambilitas gak Terus Pas Mau dialog publik Juga itu Memorable banget sih Deg-degan ya Deg-degan gitu kan Terus Ini sih yang Kalau Gak tau sih dibilang unik atau enggak ya Tapi misalnya Riffda lagi Ada kegiatan lain gitu Saya memakili Dari sabutan Oh Ini kata Karena Masih grogi ya Iya grogi gitu kan Aduh Padahal kalau sabutan tuh Kayaknya bagusan Yulin ya Dari saya Ya kayaknya Sama aja sih Sama bagusnya ya Terus Jadi pasti Kayak Ya pasti selalu Ada template aja gitu loh Saya mewakili Riffda Coba dong Boleh dong Boleh dong kayak gimana Selangutan Gak usah Malu-malu guys Kayak itu memorable sih Karena Tapi sebenarnya kadang Riffda memberikan kesempatan itu Bukan karena Riffda ada kegiatan Tapi karena Ayo gantian Jadi kayak Riffda juga memberikan wadah Untuk Milo gitu Temen saya selama di Himaiko Partner gitu Terima kasih ya kak-kak Riffda Terus Pas Talenti kemarin Juga ngedekor sampai tengah malam Ya itu Experience yang gak didapatkan Selama Hampir Kepengurusan Satu kepengurusan kemarin gitu Kalau misalnya talentik Gak offline Mungkin kita gak akan ngerasain Yang namanya ngedekor sampai tengah malam Terus pagi-paginya juga Udah ada di tempat lagi Kayak gitu Jadi itu Sangat berharga sih Terus Yang berharga yang lain Mungkin pengabdiannya Tahun ini bisa offline lagi ya Karena kan Rasanya kalau Hima Tanpa pengabdian tuh Kurang ya Dan akhirnya tahun ini Kita bisa turun Ketemu ibu-ibu langsung Ketemu adek-adek gitu Sedangkan bocil-bocil Terus ya seneng aja sih Kayak kita ngeliat Ya orang-orang lagi gitu Walau mungkin Ya lebih banyak temen-temen Pengurus ya Yang turun gitu Kayak kita sesekali doang Nemenin gitu Cuma Menurut aku itu memorable Karena kita bisa kembali lagi Ke masyarakat Karena kan Ya mahasiswa salah satu tugasnya Adalah pengabdian gitu Jadi Lebih lengkap aja rasanya Untuk tahun ini Iya Bener-bener Jadi Pengaplikasian yang bener tadi ya Apa yang udah kita dapetin Selama kulit Juga bisa Diterapkan Diterapkan gitu ya Ketika offline ini gitu Nah Rifda, Yulin Ini udah Mau keperugusan kalian Berakhir gitu ya Sebentar lagi Berapa hari lagi ya Dua hari lagi mungkin ya Dua hari lagi ya Dua hari lagi Dua hari lagi Dua hari lagi Yang dulu tuh kayaknya masih Aduh panjang banget Menghitung hari Menghitung bulan Sekarang tinggal dua hari Dua hari lagi sih gitu Sekarang gak berasa Udah dua hari lagi gitu Nah Mungkin bisa kalian sampe nih Ke temen-temen yang lagi Dengar mungkin ya Di Spotify Atau yang lagi Nyaksiin di Youtube nih Apa sih pesan dan Kesan kalian nih Untuk Periode berikutnya gitu ya Di Himayko Periode 2022-2023 nih Mungkin dari Rifda dulu Silahkan Kalau kesan dan pesan Kesannya yang jelas Aku Ngerasa bersyukur ya Punya temen-temen Pengurus yang luar biasa gitu Yang bisa Adaptif juga Diantara online ke offline Dan sebagainya Yang jelas Himayko ini bukan tentang aku Dan Yulin Tapi tentang Paradigma Jadi semua Pengurus ini Keren-keren banget Karena bisa bikin Himayko ini Bertahan satu tahun gitu Kayak tinggal dua hari lagi gitu Untuk pesan-pesannya mungkin Untuk pesan-pesannya mungkin Lebih Kita bisa Apa ya Makin solid lagi gitu Makin solid lagi Dan Ditemenin gitu Jangan sampai Temen-temen Pengurusnya Ini ngerasa sendiri Atau mungkin Temen-temen pimpinannya Atau mungkin nanti Calon ketua Himayko Dan wakil ketua Himayko Kini kan udah ada ya Jangan sampai Ngebiarin mereka sendiri Berjalan sendiri Karena Ya Organisasi gak akan berjalan Kalau cuma berdua Bertiga Atau mungkin ber-22 Dari pimpinan itu doang gitu Tapi butuh Kontribusi dari temen-temen IKK yang lainnya Mungkin IKK 57 58 ya Untuk selanjutnya Jadi jangan sungkan Buat mengambil peran Karena kalian akan Mendapatkan Hal-hal yang tidak Kalian bayangkan sebelumnya Dan itu Bisa bikin kalian Lebih berkembang lagi Tadi gitu ya Pengalaman-pengalaman Dan Pengembangan Diri kalian itu Gak disangga-sangga Itu bisa didapetin loh Di organisasi Terlebih di Myko ini Nah mungkin dari Yulin Gimana kesan dan pesannya Untuk temen-temen Yang nanti akan menjabat gitu ya Mungkin kesan dari Kepengurusan kalian dulu gitu Kalau misalnya kesannya Sangat luar biasa sih Sangat luar biasa Sangat berharga Sangat menyenangkan Meskipun mungkin Ada sedikit sedihnya Tapi aku lebih banyak Merasakan sama Ya kesannya Temen-temennya pada Pada memiliki Perasaan yang sama gitu Untuk Bisa mengembangkan Himaiko Jadi ya seneng aja gitu Ngeliatnya Kalau misalnya Pada nyaman Di Himaiko Dan semoga beneran nyaman gitu Terus Ya kesannya Aku Bisa Mendapatkan banyak hal gitu Di Himaiko Yang sebelumnya gak pernah membayangkan Dan bahkan gak pernah kepikiran Untuk menjadi seorang Wakil Yang nemenin Rifda gitu Terus Buat pesannya Sebelumnya mungkin aku mau minta maaf juga Ke temen-temen Himaiko Periode Kabinet Paradigma Apabila selama Temen-temen Apa ya Mengikuti Kepengurusan Himaiko Di periodenya Rifda Di kita Paradigma Ada ekspektasi-ekspektasi Yang masih belum bisa terpenuhi Tapi semoga temen-temen bisa Mendapatkan banyak manfaat Selama temen-temen Mengikuti Kepengurusan Himaiko ini Dan yang paling penting Jangan pernah ragu Untuk mengambil peran gitu Meskipun di luaran sana Banyak tawaran-tawaran Yang mungkin lebih menggiurkan ya Tapi Pesan saya Jangan lupa untuk pulang Betul Dan rumahnya Salah satunya ya Himaiko Ini itu pulang ke Himaiko Tapi Himaiko itu sebenernya Bukan cuma tentang pengurusnya ya Karena semua mahasiswa IKAKA adalah Anggota Himaiko Termasuk Himaiko Jadi Kalau misalnya Temen-temen gak mau ngambil peran nih Jadi pengurus Ya paling gak Dukung lah pengurusnya gitu Jangan sampai Ya gue Gak mau Yaudah Jangan pasif gitu ya Jangan pasif gitu loh Karena arti dari paradigma Salah satunya Partisipatif ya Yang artinya Kita tuh gak bakal bisa berjalan Dengan 63 orang ini aja Tapi juga membutuhkan Peran-peran dari temen-temen IKAKA yang lain Dan IKAKA juga gak Cuma yang pengurusnya aja Tadi bener ya Yang 56 57 Atau 58 IKAKA tuh sampai Yang bahkan sekarang yang 59 Juga termasuk gitu IKAKA Sudah termasuk Jadi Sangat dibutuhkan Partisipasi Dan peran kalian Masing-masing Untuk membantu Mungkin nanti ya Kabinet berikutnya Mungkin Terakhir kali ya Dari Rifda atau Yulin Mungkin ada Kata-kata tambahan Yang mungkin disampaikan Kepada temen-temen gitu Sebagai penutupan Sebagai penutupan mungkin ya Apa ya Kayaknya dari tadi udah banyak ngomong gitu Kalimat-kalimat ini Kalimat kojo Kuat-kuat Biar bisa dikutip nih Rifda 2022 Yulin 2022 Iya Kalau dari aku Terima kasih untuk Satu tahunnya Dan Semoga teman-teman Tidak menyesal Dan mendapat banyak Pajaran Yang bisa diambil Dan tetap semangat Untuk kedepannya Sukses Baik kuliah Maupun organisasinya Terima kasih Rifda Dari Yulin Ya kalau dari saya Ini mungkin Setiap webinar ya Saya ucapkan ya Semoga iPod ini Tidak akan dijadikan Sebagai tontonan Tetapi dijadikan Sebagai tuntunan Untuk memenuhi tuntutan Di hari yang akan datang Harapannya Teman-teman yang sudah Menjadi pengurus Terutama teman-teman 57 Atau teman-teman 58 Yang kemarin Ikut magang Daftar lagi Di kemurusan selanjutnya Karena Ya ini wadah yang Sangat berharga Untuk kalian Mengembangkan diri Dan berpartisipasi aktif Di dunia perkuliahan Betul Gitu Ya Mantap Nah Mungkin Karena berhubungan Waktu juga guys Terima kasih nih Untuk Yulin dan Rifda Udah datang Ke IKK Podcast ini Dari Gue juga Minta maaf Jika ada kesalahan Dan Kata-kata gitu Yang tidak berkenan mungkin Selama Tag ini Maaf ya Maaf ya Semoga yang baik-baik Bisa diambil Kalau ada yang kurang baik Bisa ditinggal kasa Yang kurang baik Bisa di cut Karena ini ada Proses editing Bisa di cut Oke Jadi dari Gue Yulin dan Rifda Pamit Ditunggu IKK Podcast Atau Epot Season 3 nya Yeay Dadah Dadah Jangan lupa Daftar Rimaiko Daftar Rimaiko Nonton Podcast ya Jangan lupa Oh iya Jangan lupa di like juga Like, comment, dan subscribe Dadah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa